ada wali itu tidak sholat, itu tidak ada juru majid itu wali pada saat itu ada sop awal ya boleh, nabi sentimen itu boleh nabi juga manusia boleh, boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti lima roka, lima lima waktu, berarti itu itu lah itu lah roka nah yang ada sentimen itu begini lalu, nabi Musa aku nangis nabi Muhammad Smerdun aku nangis aku nangis, aku nangis aku nangis aku apa ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya dia tidak terima kelasnya dilewati hehehe makanya nabi, ya karena punya roh roh itu ada sentimen orang seperti aku yang ada wali kutub yang ada wali-wali mdewis penting aku ngerokok kita kan tidak punya sentimen itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen makanya nabi Musa itu terkenal nabi paling sering mensomasi nabi Muhammad makanya dia ceritanya diulang-ulang di quran karena dia paling banyak sentimennya mau sering ngerutu tapi lucunya pengiran itu seneng nabi Musa dan itu tidak bisa ditiru karena ketika dia ngerutu terus ngomong sendiri ngerutu khidda itu ngerutu bahasa Arabnya khidda, khidda ngomongan yang tajam ngerutu nabi Muhammad tanya sama Jibril ya Jibril, kenapa Allah tidak tersinggung ketika Musa menggerutu terus menjawab Jibril dan itu tidak cerita dan itu tidak cerita Isra Iliad itu cerita-cerita yang masih dihadis ini tidak cerita Isra Iliad cerita-cerita masih dihadis makanya ngerutu itu tidak asal proporsional ngerutu itu tidak asal proporsional itu tidak cerita karena saya yakin saya akan memberikan pengeran Musa itu tidak terima contoh paling masyur itu tadi Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin kaum akan aninya seperti itu karena orang-orang itu orang-orang dari Palestina tapi orang-orang dari Palestina tidak usah diterjem semua sensitif kamu tidak tahu barang jari setelah kaum akan aninya ditaklukkan Nabi Musa semua yang turisina turisina itu gunungnya itu mulai Jordan mengantos kawasan Mesir yang besar ini ini Nabi Musa mengajak 70 orang pilihan yaitu orang ini santri pilihan dan pilihan itu jadi singkat cerita Nabi Musa mengajak sebabnya mereka terus membawa Taurat orang-orang yang ditunggu orang-orang yang ditunggu orang-orang yang ditunggu orang-orang yang ditunggu orang-orang Nabi tapi pengheran senang, kekasihnya bener waj karena ini uang penting jadi kekasihnya pengheran itu keliru-keliru itu bener waj tapi tidak kekasihnya bener wajah salah wispidat atau pengajian tidak syar islam tapi tidak kekasihnya disalah ada wali ada sholat, itu ada juru majid itu wali ada yang di sifawal sifawal tidak terima, sholat ini apa? wali, ada yang dihormati kita kekasih, karena ada yang dihormati, maka tidak sholat, itu gurih, itu juga jadi aku izin, sopan pengheran itu mengharap bergudus aku kekasih baru seperti sopan rawani itu mengharap, itu merosok jadi yang senang sofawal, itu pede-pede tapi itu ilmu, itu ilmu ngelak ngetos kemuni sofawal tidak sunat dari gusbah, sesat, sembrono maksudnya, kabel itu ada ilmu tidak ada yang dihormati karena kalau ada sholat, kita tidak berguri ini, saya akan mengharap 5 meter factory jadi tidak ada wali, saya sholat itu, saya harus mencari saya harus mencari saya seharusnya saya bergurus bersih, saya tidak bersih saya tidak bergaji, saya tidak bergurus saya tidak bergurus jadi pemerintah paling sofawal di sifawal, sama sofawal, itu ilmu tidak ada ilmu, karena ilmu itu adalah raja ma'ah, itu tidak ada ilmu itu tidak ada ilmu, itu tidak ada ilmu berarti wali itu ada macam-macam paham ya, terus Nabi Musa ini, yang mendengar itu ada karu-karuan kalau kita ada, ada karu-karuan, tapi Nabi kekasih pengiran, masyur aduhliku Nabi mafa'alas sufaha'umina dia itu sejuruhnya, dan mereka сразу berkelaki, tahu yang ngobrol. ada yang sama mereka, perkerahan ini salah berarti nabi ada yang berlaku, jadi nabi mereka yang berlaku, kalau nabi ini, kalau nabi sudah berlaku, jadi berlaku, itu nabi-nabi terus aduhliku Nabi mafa'alas sufaha'umina karu tinggi, orang juga bergoblok berlaku, mereka tidak bergoblok, mereka tidak bergoblok, yang dipertimbang ada yang ngomong pahpa keliru nabi Musa itu atuh liku bima fa'alassufaha'u minna atuh liku untuk merusak banjena bima fa'alassufaha'u minna jadi mulanya juga geman gitu yang ini sangat pintar pengirahan itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita nabi Musa yang mau kekasihnya pengirahan bergerak terus tapi baru kayak nabi kekasihnya pengirahan menggerakannya jadi rahmat kalau nabi Muhammad shalat saya ketrakaat disuduh lima nganti pengirahan walaupun beriwala itu nganti pengirahan kalau pengirahan sudah ada lima papat lima disuduh lima ini batang pulau pas nganti pengirahan itu batang pulau lima hingga sampai lima Nabi Mustafa nggak pakai apa ini maka saya tinggal kesampean nganti terus sekan lima akan batang pulau sekat tapi mustefanya matematika tidak tahu yang dikurangi lima bahwa itu yang bisa yang bisa sekat lima sekat yang bisa yang bisa itu sudah lima hahaha aku tidak tahu mustabah seket, disuduh lima lima pengirannya pengirannya lima Nabi Muhammad itu bolak balik pengirannya mau disuduhnya pengirannya terakhir lima Nabi Musa maturannya pengirannya dari Nabi Musa iya, iya orang kuat keringanan terus Nabi Muhammad saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu itu bukan saya tidak tahu ini harus meniksa tapi meniksa kan lucu kalau di bumi juga tidak ada sholat tidak ada rasidu tidak ada jadi saya tidak tahu jadi saya tidak tahu ini saya tidak tahu jawab Malaikum orang mati makanya tidak ada aliran manapun di Islam ini yang mengumumkiri kalau doa itu sampai mayat meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik mitung tinani mayat oke tidak apa-apa ada yang kritik bagus bagaimanapun ada support ada kompetisi ada identitas tapi kalau meyakini doa tidak sampai mayat itu tidak ada dalam firqoh ulama manapun meskipun ada yang mengkritik kefiahnya misalnya kefiah tahlil itu tidak masalah ada yang mengkritik seperti itu tapi kalau mengatakan doa tidak sampai mayat itu salah besar karena tidak ada firqoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu tidak sampai mayat semuanya itu sepakat sampai mayat karena doa itu diajarkan oleh nabi ibrahim nabi muhammad kabeh dungo robbanau firli wali walidaya saat rusih walil mu'mini wastaqfirli tampika walil mu'mini walmu'mina ketika orang sudah mati ada dungo allahumahfirlahu waafi wafwan karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu tidak pernah mati karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia menghadapi mongkar nangkir menghadapi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kalau cerita ke jawa kalau malam apa mulai terusnya kamarnya dikai rokok waktu zaman ini jauhnya senang rokok karena rokok ini sekarang dikai 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 nah itu yang kalau itu tidak tidak mau itu dikai jar明ta terlalu masih meninggal sepertinya, kalau anak-anak menyenangkan duit, kita berpikir duit, agar duit hilang, menurut saya, anak-anak menyenangkan makanya roh itu tidak pernah selesai didiskusikan ulama, ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa, tapi apapun itu istilah Qur'an memang roh itu tidak makhluk, disebut kulir rohu min amri robbi.